Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan pernyataan kasasi atas apa yang telah diputuskan oleh pengadilan TNI akan putusan 2 tahun 4 bulan yang ditanggung atau dilaksanakan oleh Gali dalam putusnya. Baik, hari ini adalah pernyataan kasasi yang dilakukan oleh Gali melalui kuat hukumnya. Karena sebagaimana diketahui, 13 hari yang lalu bahwasannya pengadilan TNI telah mengeluarkan putusan menyatakan menolak banding yang dilakukan oleh Gali. Dan oleh karenanya, pada hari ini kami menjatangi pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan pernyataan kasasi atas apa yang telah diputuskan oleh pengadilan TNI akan putusan 2 tahun 4 bulan yang ditanggung atau dilaksanakan oleh Gali dalam putusan tersebut. Jadi, intinya yang kita persoalkan adalah masa tahanan yang mencapai 2 tahun 4 bulan itu yang menjadi alasan kita melakukan kasasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap argumentasi hukum dan fakta-faktanya tentu akan kami sampaikan pada minggu depan pada saat menyampaikan memori kasasi. Oleh karenanya, hari ini kita hanya menyatakan keberatan saja atau menyatakan pernyataan kasasi saja. Alasan penolakan sendiri mungkin? Yang utamanya adalah karena putusan itu dikuatkan 2 tahun 4 bulannya. Itu alasan utamanya. Alasan kedua adalah argumentasi hukum yang akan kami tuangkan. Di antaranya adalah bahwa hakim banding tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan. Hal-hal yang kita anggap, yang kita nilai bahwa ada persoalan saksi, ada persoalan bukti, fakta persidangan yang tidak sesuai dalam putusan pengadilan negeri tingkat 1. Itu yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat banding. Maka nanti hal-hal yang menjadi argumentasi hukumnya akan dituangkan dalam memori. Kalau yang banding lalu, dua-dua mengajukan. Kami mengajukan, Jaksa juga mengajukan. Putusannya adalah di mana kami bermohon untuk dibebaskan dan setidaknya diringaringankan. Jaksa meminta untuk setidaknya sama dengan putusan tuntutan yang dia lakukan di tingkat pertama. Itu permohonan Jaksa. Nah, ternyata oleh hakim tingkat banding menyatakan menguatkan putusan pengadilan. Artinya, dua tahun empat bulan. Nah, sekarang untuk hari ini kasasi baru pihak kami yang menyatakan pernyataan kasasi atas putusan banding pengadilan tinggi DKI. Oleh karenanya, Jaksa maupun Tendakkuan 1-2, kami belum tahu nih apakah melakukan atau tidak. Yang pasti baru kami hari ini. Karena secara hukum, empat mesari 3 setiap besok, hari terakhir, untuk menghasilkan kasasi pihak manapun yang merasa keberatan atas putusan tersebut. Terima kasih telah menonton!